assalamualaikum mam video kali ini aku mau belanja bulanan kebutuhan sehari-hari ya mam nah ini aku beli mie keriting ini nanti mau aku masak mie goreng pakai sayur dan sosis gitu ya mam ya terus ini indomie biasanya itu aku beli mie instan gini kalau buat jaga-jaga gitu mam biasanya kadang tuh udah makan tapi lapar lagi gitu mam jadi biasanya aku terus masak mie instan nah ini kemudian aku beli tepung bumbu sajiku aku beli saus minyak goreng lalu aku beli beberapa jajanan buat Zafi ini aku beli wafer wafer superstar ini kesukaan Zafi mam kemudian ini juga wafer top kemudian taruh kayak gini mam aku enggak begitu banyak beli jajanan anak mam biasanya aku beli jajanan gitu di tetangga ku mam jadi kalau di supermarket ini beli jajanan enggak begitu banyak nah ini aku juga beli sikat gigi buat Zafi terus beli pembersih muka untuk ayah Zafi terus beli margarin Porvita itu nanti untuk MPAC Ziva beli keju juga terus ini beli bubur instan buat persediaan aja kalau misal pas pergi-pergi gitu aku bawa bubur instan karena kan nggak mungkin ya kita manasin bubur yang kita bikin di rumah gitu terus ini aku beli tisu beli sabun apa tadi sabun cuci piring ya Mam nah ini disini juga banyak peralatan dapur gitu ya Mam ya ini aku belanja di luwes semam di daerahku luwes itu termasuk supermarket yang harganya itu terjangkau gitu ya Mam ya itu juga banyak sekali japan nya terus ini juga aku beli popok bayu untuk Ziva ya Mam nah disini itu juga sering ada diskon gitu Mam jadi aku seneng belanja disini terus parkirannya itu juga luas kayak gini ya Mam ya Nah ini aku perjalanan pulang ya Mam aku tuh tadi belanja itu sendirian jadi suami dan anak-anak itu nunggu di mobil gitu Mam nah ini mampir beli beras karena stok beras di rumah udah habis nah ini aku udah sampai rumah mau aku bongkarin sekalian ya Mam nah ini aku mau bongkar berasnya dulu mau aku taruh di tempat beras nah ini Mam aku taruh di ember tertutup gini Mam memang ini biasanya untuk tempat beras ya nah berasnya ini lumayan bagus ya Mam ya ini harganya cukup murah eh 10.800 nah ini aku mau masukin ke kontainer makanan jadi kalau di tempatku ini aku jadikan satu gini Mam di kontainer makanan jadi nggak eh aku sendiri-sendiri-sendiri kan gitu soalnya belum ada tempatnya Mam rencana itu aku mau renovasi dapur tapi masih nunggu tukangnya Mam jadi disini tuh agak susah nyari tukang jadi aku udah booking tukang tuh udah mungkin 6 bulanan kemarin itu tapi masih ngantri dia masih ngerjain di tempat yang lain gitu Mam jadi masih masih antri sementara stok makanan aku taruh kayak gini dulu karena memang belum ada tempatnya nah terus ini jajanan Zafi aku taruh di tempat gini ya Mam ya nanti aku taruh di meja gitu nah ini susu susu kotak susu kotak susu kotak aku juga tadi beli beberapa buat kalau Zafi sekolah atau cuman mau jalan kemana gitu aku selalu sedia susu kotak gini di tas Insya Allah nanti kalau dapurnya udah dikerjakan udah di renov aku mau bikin eh tempat untuk persediaan makanan dan lain-lain gitu ya Mam ya aku juga pengen bikin kitchen set nah ini untuk makanannya Zafi cemilan gini aku taruh di meja hara nah kayak gitu aku tadi ya Mam terus ini untuk stok makanan instan untuk Ziva nah lalu yang ini stok sabun-sabun tisu pokoknya yang kering-kering itu aku taruh di situ nah ini aku taruh di lemari gitu ya Mam ya lemari kontainer gitu nah ini juga lemari kontainernya itu udah pecah Mam sakingnya saking udah lama jadi itu kayak bahan plastiknya itu udah mudah pecah gitu udah mau beli tapi kata suamiku nanti aja sekalian pas udah rumahnya udah beres sekalian beri perabot gitu nah ini untuk tepung-pumpunya langsung aku masukkan ke toples gini Mam karena memang kan udah kosong jadi aku masukkan sekalian mumpung anak-anak juga ada yang pegang ya Mam ya soalnya kalau pas enggak ada suamiku tuh susah banget kalau mau beres kayak gini Mam ini gula pasir juga aku masukkan sekalian ini toplesnya itu toples kaca ya Mam dan kedap udara jadi semutung nggak masuk gitu Mam nah itu mejanya itu aku pakai stiker stiker dinding gitu Mam nah seperti itu yang di deket kompor yang di dinding deket kompor tuh kan juga pakai stiker terus ini rak piring ini oke Mam ini sebenarnya itu udah rusak dah jelek terus aku perbaikin lagi nah itu aku cat ulang kayak gitu sama itu tempat gelas itu juga aku cat ulang karena udah jelek terus itu untuk ambalan itu juga aku pakai kayu jati Belanda biasa terus dipikirin suamiku kayak gitu sekian video belanja bulanannya ya Mam semoga Mam suka dan jangan lupa subscribe bye